Intro Fokus tuntaskan program kerja dan kuatkan layanan publik serta meringankan beban warga yang membutuhkan Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutihaji bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hajah Widayati Sutihaji beserta jajaran SKPD Kota Malang dan BUMD melakukan kunjungan sambang warga putaran ketiga di Kelurahan Bareng dan Kauman Kegiatan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk meninjau keadaan masyarakat dan sekaligus berinteraksi mengenal keluhan-keluhan warga Kota Malang Pemerintah Kota Malang yang dipimpin Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutihaji bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hajah Widayati Sutihaji mengajak jajaran SKPD Pemerintah Kota Malang dan BUMD menggelar kegiatan bersepeda bersama sekaligus sambang warga putaran ketiga di Kelurahan Bareng dan Kauman Jumat 20 Januari 2023 Start dari Balai Kota Malang rombongan Wali Kota bersama jajaran SKPD Kota Malang menuju ke Kelurahan Bareng terlebih dahulu untuk memberikan bantuan kepada warga prasjahtera ODGJ, lansia, dan disabilitas dilanjutkan ke Kelurahan Kauman untuk memberikan bantuan kepada warga prasjahtera ODGJ, rumah tidak layak, serta stunting Total ada 9 titik lokasi penerima bantuan Wali Kota Malang bersama Basnas Kota Malang Perumda Tugu Tirta dan juga Dinas Sosial pada kesempatan ini menyampaikan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada para penerima bantuan Kegiatan sambang warga yang sudah memasuki putaran ketiga ini cukup membuahkan hasil yang memuaskan Nantinya Wali Kota Malang akan terus mengajak seluruh jajaran SKPD untuk terus bekerjasama menuntaskan permasalahan-permasalahan masyarakat serta terus membantu masyarakat prasjahtera Selain itu juga dapat mendengarkan aspirasi masyarakat langsung serta dapat mengawasi program-program pemerintah apakah sudah tepat sasaran atau belum Dalam kegiatan ini pemerintah juga menghadirkan berbagai pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pendapatan Daerah Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perumda Tugu Tirta, Bank Jatim Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan di lingkungan Kelurahan Bareng dan Kauman Kota Malang Layanan-layanan ini dihadirkan agar warga dapat mengakses layanan dengan mudah, dekat, dan tepat Di titik terakhir di Balai RW 9 Kelurahan Kauman Wali Kota Malang beserta jajarannya mengadakan dialog bersama warga masyarakat Berbagai permasalahan pun disampaikan pada dialog ini Para ketua RW dan warga pun menyampaikan usulannya terkait dengan TPS, pembangunan paut, dan terkait lingkungan RW 2 Kelurahan Kauman yang belum direnovasi untuk Kampung Heritage Permasalahan di Kayu Tangan Heritage yang dimana lahan parkir dan fasilitas termakan oleh kafe hingga masalah pelebaran jalan Semua keluhan masyarakat langsung terjawab oleh dinas terkait Wali Kota Malang juga menghimbau agar dinas terkait secepatnya meninjau dan menindak lanjuti laporan dan keluhan masyarakat Wali Kota juga meminta, hari Rabu minimal sudah ada laporan yang sudah disusun karena permasalahan-permasalahan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus diselesaikan Wali Kota juga menambahkan agar para lurah bisa lebih memantau keadaan warganya terlebih warga prasjetra yang membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan Dengan kerja yang penuh tanggung jawab, nantinya persoalan-persoalan di masyarakat dapat terselesaikan dan masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah Dari tiga putaran tadi, rata-rata kami nilai cukup baik Jadi respon dari masyarakatnya baik, terus kita juga eksklusinya juga baik dan nanti harus ada penambahan penguatan penguatan yang lain Dari ini kan evaluasi, evaluasi yang kemarin dilakukan itu sudah ada eksklusi atau peninggung Masalahnya masih berputar berkaitan dengan masalah-masalah sosial Masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah infrastruktur, masalah-masalah kesehatan Sambil kami ingin menyasar bahwa kegiatan yang kami lakukan ini tidak kegiatan yang mungkin sektor Wah ini urusan kamu aja kok Contoh masalah LH, sampah tadi Oh mana ini yang menjadi irisannya Dinas PU Mana ini yang menjadi irisannya Dinas, masalah persen Dan seterusnya Taufiq Hurohman melaporkan Kalau tidak irisannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih